Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau perpekan rem ya ini kata supinya jadi remnya gak enak ya setelah saya cek depan gak ada yang bocok ya kering semua tapi yang belakang nih ada rempesan nih yang sebelah kiri nih tuh yang belakang ya untuk yang depan nih kering semua tuh kanan kiri kering ini yang belakang ya belakangan kering yang kiri nih nah ini ini sedikit basah ya ini bukan rem ya bukan rep rem ya ini seal roda nih ini udah saya dongrak udah saya berdurin setelahnya nanti ya setelah asnya dilepas kita keluarin ya trommelnya kalau kayak gini banyak udah basah nih untuk kampasnya ini seal roda ya bukan sel rem nih ini setelah kelepas semua trommelnya dilepas ya ini asnya udah saya lepas nah ini ada mur ya ini mur heisnya nanti kita lepas setelah mur heisnya lepas baru ya ini trommelnya dikeluar ya mulnya udah terlepas ini masih panas nih masih panas tuh ini ya ini ya mudah basah kayak gini ini kampasnya pasah karena oli otomatis rem kurang maksimal ya ini masih tebel ya masih tebel nanti saya cuci ya saya cuci pake jangan langsung pake air kalau pake air gak kena pake solar atau pake bensin setelah bersih baru bilas pake air sabun ini ya udah saya cuci bersih nih jadi pertama pake solar dulu ya kalau gak bensin tuh setelah bersih baru bilas pake air sabun soalnya kalau langsung pake sabun gak kena ini kan oli jadi kalau oli langsung kena air gak bersih harus kita pertama kita pake cuci pake solar atau bensin kecuali kalau solar atau minyak rem itu langsung pake air gak apa-apa tapi kalau semacam oli atau stempad gemuk ya itu gak kena harus pake solar dulu atau bensin ini udah bersih nih tuh ya ini basah-basah air gak apa-apa ya ini olinya udah gak ada ya udah bener udah bersih ya trommel juga udah bersih nih ini ya pertama pake solar dulu sama nanti kalau udah bersih bisa pake air sabun ini kan udah selesai ya ini basah air gak apa-apa nih yang penting bersih ya olinya udah gak ada kalau kayak gini rem nanti bagus lagi kalau masih ada olinya ya pasti lemnya akan ngerosot ya ini udah selesai ini tinggal pasang tapi bisa mau pasang silinnya dulu si roda ya kita pasang si roda dulu baru trommelnya kita pasang ini silinnya saya kasih silinnya ya pasang lagu gak apa-apa dikasih silinnya juga gak apa-apa ya larutnya saya pasang ini masanya rata ya sama anak roda nya itu rata ini udah tersesai langsung kita pasang ini udah gampang dikasih depan ini kalau dikasih pake air tinggal dorong yang lundung ini ya larut pasang ini ya mulai dipasang ini mulai ada dua ya kita sama dina atau bitron jadi kalau masang murhes pake kunci gini ya ini bikin sendiri jangan dipahat kalau dipahat sih gak apa-apa cuman kan kayaknya gak enak aja ya kayak kelihatan acak-acakan ya jadi kalau mau buka terpasang pake kunci kaya gini bikin sendiri ya jadi nanti ya tarah bikinnya gampang mulanya dilepas buat ngemal ya nanti plat potong ya 1,2,3,4,5,6 tersebut sisi-sisinya ya sisi ini nih buat ngemal ya jadi nanti waktu buka atau masanya itu gampang kalau dipahat sih kayaknya nanti kurang bagus ya pada rusak murnya ini penting banget untuk temen-temen ya karena kadang-kadang bisa masang giri ya perhatikan kalau masang murnya nih penting banget setelah kenceng kita puter nah harus muter jangan sampai serot kalau serot terlalu kenceng setelah muter kita koclak-koclak kalau masih koclak berarti kurang kenceng jadi cara masang murnya tuh gampang-gampang susah kalau terlalu kenceng nanti rem panas karena balarnya macet terlalu kendor sama larnya juga panas ya jadi harusnya kayak gini nih muter lancar tapi gak koclak kalau ini serot kendorin lagi dan kalau koclak sama kalau kencengin ya kalau koclak kencengin kalau terlalu serot kendorin jadi muter kayak gini ya lancar cuma gak koclak ini kan gak koclak kenceng nih ini bagus nih kalau masih koclak berarti kurang kenceng tapi jangan sampai serot ya harus kayak gini lancar enteng muternya ini udah selesai tinggal pasang nantirnya ya yang satu teku ke dalam yang satu keluar ya buat ngancing biar gak mudah muter murnya jadi masang murhes itu hati-hati soalnya untuk lahar kenceng panas gak mengrusak kendor juga panas gak mengrusak juga ini ya udah kenceng ya rinnya yang satu teku ke dalam yang satu teku ke luar yang satu keluar jadi yang satu ke dalam yang satu keluar ya ini udah selesai cara masangnya penting ya jadi kalau masang murhesnya kenceng tapi roda muter kalau kenceng roda muternya serot terlalu kenceng harus kendorin tapi dengan syarat waktu kita muter lancar dikoclak-koclak jangan jangan kalau masih koclak berarti nantilah masih kendor harus kenceng nanti kalau lahar kendor gampang rusak kenceng juga gampang rusak di rem juga panas ini kan udah selesai nanti tinggal pasang roda jangan lupa setel remnya udah selesai cuman gitu ada ini udah selesai cara kandisi roda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tinggal pasang asnya ya